PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 330 media online Sekarang kita sudah seribu media online Yang ada di Indonesia Jadi perkembangan media online Mindstream ya Agresif di Indonesia Tapi saya masih baca koran kok Saya masih baca koran yang kalau habis baca koran itu Kadang-kadang tangannya juga agak item-item Bukan koran yang itu ya Koran yang Termasuk populer di tanah air Artinya kalau saya sendiri nih Mas Nukman Saya lihat ada satu sensasi berbeda ketika kita menggunakan media online Tapi di sisi yang lain kita masih kadang-kadang suka menggunakan media-media konvensional gitu kan Padahal eranya memang pasti akan berubah gitu kan Anda melihatnya seperti apa ini Khusus untuk anak muda Yang masuk generasi Z Umurnya sekarang paling tua kira-kira 18 tahun Mereka tidak baca koran Mereka tidak baca majalah Mereka nonton TV jarang banget Berarti mau bilang saya udah tua gitu ya Karena tadi gue baca koran kan Iya Tapi mereka sangat up to date Dari mana? Dari social media Jadi ada sebuah riset menarik yang mengatakan begini Orang Indonesia, pengguna internet Indonesia Semuanya secara rata-rata Mengandalkan informasi satu dari TV Nomor dua dari social engine Nomor tiga dari media sosial Media lain jaraknya jauh sekali Tetapi jika dipilah hanya generasi Z saja Sumber informasi utama bukan lagi TV Tapi social media Media sosial Gitu Itulah kenyataannya Iya, iya, iya Banyak orang-orang yang kemudian Perlakunya itu Meskipun usianya udah dewasa Aku gitu kan Aku gak baca koran Oh Biar dia agak muda gitu ya Jadi generasi X atau W Tapi kelakuannya generasi Z Ntar lagi minta dipanggil D nih Katanya yang sekarang udah milenial kan Tapi itu tantangan berat memang Tantangan berat media adalah Pembacaannya berubah Iya Pembacaannya berubah Behaviornya ya berubah ya Tapi kalau kita baca Informasi atau berita lewat media online kan Dia tidak sedalam media cetak tadi gitu kan Cuma Dia sering update terus gitu kan Nah itu, itu keliru Sekarang udah muncul media-media online Yang mencari kedalaman Ada yang baru namanya Tiltow ID Tiltow ID itu gak berbasisius Tapi dia kedalaman Makanya gak ada berita penik Itu panjang Analitik Itu diminati kayak gitu Ada segmen pasar Yang butuh Membaca jaya online Tapi dalem Yang bukan generasi Z tadi ya? Bukan Karena Z Gak perlu kedalaman Yang penting dia tahu gitu kan Update gitu kan Ini kan melintas generasi sebenarnya Bisa gak sih kita bedain misalnya Kalau generasi ini spesifik Sukanya dengan begini behaviornya Atau yang generasi lain beda gitu Gimana? Kalau dalam pengalaman kami gitu ya Dalam riset-riset kami Terkait sama behavior Itu ternyata tergantung juga pada konten Jadi misalnya konten-konten apa Dia menarik pada segmen apa gitu Jadi ketika kita bicara tentang demo 4 November misalnya Ternyata orang yang banyak merespon Atau netizen yang lebih banyak merespon Terkait dengan demo 4 November Ternyata mereka yang berusia di atas 35 tahun Terus kedua Yang di bawah 30-an? Kurang Beda ya? Kurang Jadi mereka Patut aku gak merespon Nah bisa jadi seperti itu Tetap ya Minta diminta muda Sama juga kandidat pilkada misalnya gitu Kita bisa melihat bahwa ternyata ada satu kandidat Yang ternyata dia paling banyak di respon oleh Generasi muda dari umur 18 tahun sampai 35 tahun Ada juga waktu itu kita pernah bikin riset tentang Susi Pujiastuti misalnya Ternyata dia waktu itu paling disukai oleh netizen yang berusia 18 sampai 25 tahun pada saat Mengucapkan selamat ulang tahun Nah jadi kita selalu based on dari data dan kontennya itu apa Dan itu sangat tergantung gitu Dan itu bisa berubah gitu Sama juga dengan persepsi netizen terhadap satu isu tertentu Dengan isu yang lain pun tergantung konteksnya Jadi kemarin rindu Sekarang tiba-tiba benci Benci Dan besok mungkin berubah lagi emosi mereka Ini bukan galau kayak begini nih Sepertinya memang media sosial untuk memberikan ruang untuk melakukan kegalauan itu gitu Media kepo, media galau Tapi itulah yang terjadi sekarang ya Artinya semua perubahan itu berlangsung dengan cepat kan Berlangsung dengan cepat Nah bagaimana kita memverifikasi atau melakukan riset dengan data yang akurat lewat media online Sementara kan media online, media sosial itu kan sumber informasinya beraneka macam gitu kan Nah validitasnya gimana tuh Mbak Tiga? Ya jadi kita memiliki teknologi yang sekarang sedang berkembang namanya adalah teknologi artificial intelligence Kemudian yang kedua adalah business intelligence Jadi artificial intelligence itu kita bisa membaca data dari seluruh media yang ada Dan kemudian dia masuk dan kemudian diklasifikasi Isu terbesarnya itu apa? Influencernya itu siapa? Top personnya siapa? Berdasarkan apa? Keyword? Berdasarkan keyword gitu Tapi si sistem itu terus kita ajarkan supaya dia bisa berpikir seolah-olah seperti manusia Sama juga membaca emosi, apakah ini emosinya ketawa, apakah dia emosinya marah, ataukah emosinya sedih Nah itu sistem itu kita ajarin terus-menerus supaya dia bisa membaca seperti apa yang kita pikirkan gitu Dan kemudian data itu seberapa besar biasnya misalnya gitu Tentu masih ada biasnya karena dia juga artificial intelligence Dan terutama untuk masalah sentimen, kadang-kadang masih debatable gitu Jadi sesuatu yang positif untuk A tentu bisa negatif untuk B Dan itu selalu terjadi gitu Itu sistem bisa baca emoticon gak? Kalau saya lagi senyum Untuk intelijen yang dari Twitter kami sudah bisa membaca persepsi itu gitu Jadi apakah senyum, apakah marah Dengan emoticon sudah kita ajarkan sistemnya itu Tapi Anda pemirsa tidak perlu emoticon karena saya kasih senyum khusus buat Anda Untuk segera kembali sesuatu lagi dalam DK Show